Sebelum dibuka menguat hari ini, IHSG ditutup melemah 0,89 persen ke level 4.513 pada perdagangan kemarin. Pelemahan saham emiten B-Caps mempengaruhi pelemahan pekan ini. Dari 10 saham B-Caps dengan kapitalisasi pasar lebih dari 100 triliun rupiah, 7 saham melemah dan 3 saham menguat. Saham Unilever naik keurutan kedua saham B-Caps dengan kapitalisasi pasar Rp316,64 triliun rupiah. BCA masih menjadi emiten dengan market cap terbesar yaitu Rp600,63 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!